Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi di channel Zodiac Harian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Kita berada di hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 Yang dimana seperti biasa Saya akan membacakan ramalan Zodiac hari ini Dengan urut-urutan masih sama Seperti biasa dari Zodiac Capricorn Aquarius Peace Chest sampai dengan terakhir Untuk kamu yang punya Zodiac Sagittarius Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot Yang sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja kita awali Pembacaan Zodiac hari ini Hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Dari kamu yang punya Zodiac Capricorn terlebih dahulu Untuk kamu yang punya Zodiac Capricorn Di sini ada kartu Seven of Swords Dan kemudian disebaliknya Ada kartu King of Pentacles Artinya apa? Di sini bisa saya katakan Di hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Secara progres kehidupan kamu Memang cukup biasa-biasa saja Tetapi nanti ketika memasuki hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 Sepertinya memang akan ada progres yang cukup baik Terutama dari segi finansial kamu Dan di sini yang paling terpenting adalah Sisi keuangan kamu akan membaik Ketika memasuki hari Senin Tanggal 21 Desember tahun 2020 Dan tentunya Hal yang harus kamu jaga di hari ini Di hari Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020 Adalah Kamu harus bisa lebih cermat lagi Untuk memperhatikan segi pengeluaran kamu Karena apa? Karena di sini dari segi pemasukan Di hari Minggu bisa dikatakan agak sedikit mandek Maka dari itu Secara segi pengeluaran di hari Minggu Harus betul-betul dicermati Dari segi pengeluaran kamu Dan di sisi yang lainnya Dari sisi pekerjaan Ataupun dari sisi usaha Di hari Minggu ini bisa saya katakan Tidak ada sebuah kemajuan yang cukup berarti Tetapi bukan berarti kamu berhenti stagnan di situ Tetapi di sini memang ketika nanti Memasuki hari Senin Tanggal 21 Desember tahun 2020 Kemajuan-kemajuan ini akan lebih berarti Dibandingkan dengan hari Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020 Dan kemudian yang terakhir ketika kita membahas Soal masalah hubungan asmara Tentunya jika kita membahas soal hubungan asmara Ada beberapa aspek-aspek yang sebenarnya harus kamu jadikan suatu perhatian lebih Artinya apa? Artinya di sini di satu sisi Hubungan asmara kamu ini terkesan memberatkan kamu Hubungan asmara kamu ini terkesan memberikan kamu masalah Sehingga apa? Sehingga kalau bisa saya katakan Memang ada beberapa persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi Karena diakibatkan hubungan asmara kamu Dan di sini ketika kamu refleksikan diri kamu ke belakang Sudah berapa kali? Kamu merasa tersakiti oleh hubungan asmara kamu Tetapi di sini memang kondisinya Kamu lebih memilih untuk bertahan Dan kenapa kok kamu memilih untuk bertahan? Karena kamu masih ada keyakinan Nah hal ini yang sebenarnya masih menjadi suatu hambatan tersendiri Karena apa? Pikiran pengen melepaskan tetapi hati masih ingin bertahan Sehingga Seven Oswald yang menyebabkan apa? Kamu masih bertahan dalam situasi yang terkadang Kamu cukup menderita Karena kesalahan dari diri kamu sendiri Soal hubungan asmara kamu Dan hal ini apakah menjadi hambatan yang cukup besar? Kemungkinan besar iya Akan menjadi hambatan yang cukup besar Tetapi sejauh ini kamu masih tetap nyaman Untuk berteman dengan hambatan tersebut Oke? Jadi kurang lebih seperti ini Pembacaan untuk kamu yang punya Zodiac Capricorn di hari Minggu Tanggal 20 Desember tahun 2020 Dan kemudian selanjutnya setelah Zodiac Capricorn Saya bacakan buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Untuk kamu yang punya Zodiac Aquarius Di sini ada kartu Tree of Cup Dan kemudian disebaliknya akan ada kartu Queen of Cup Artinya apa? Di sini di dalam waktu dekat ini Sepertinya memang kamu akan mendapatkan rezeki yang memang tidak terduga Dan di sini secara eskalasi rezeki Bisa saya katakan sebelum hari Raya Natal Kamu akan mendapatkan kelimpahan rezeki yang luar biasa Dan di sini rezeki itu jangan kamu kerdilkan hanya soal materi saja Tetapi ada juga rezeki-rezeki non-material Yang akan kamu dapatkan di beberapa hari ke depan Terutama di tanggal 21 Dan tanggal 22 Sepertinya memang akan ada rezeki yang cukup melimpah Dari diri kamu soal pekerjaan Ataupun dari soal usaha kamu Tetapi di sini ketika ada sebuah kelimpahan rezeki Kamu jangan lantas seenaknya sendiri di dalam mengeluarkan rezeki kamu Tetapi kamu juga harus mempertimbangkan beberapa hal yang kaitannya dengan pengeluaran Karena apa? Kalau bicara soal masalah keuangan Yang masih menjadi kelemahan kamu adalah Kamu tidak bisa menyimpan uang dengan baik Kamu tidak bisa menahan uang dengan baik Sehingga di sini yang masih menjadi kelemahan kamu adalah Kamu memang secara rezeki cukup lancar Tetapi secara pengeluaran Memang ada beberapa hal yang mengakibatkan kamu kurang bisa di dalam mengatur pengeluaran kamu Dan hal ini yang harus bisa kamu perhatikan betul-betul Untuk bisa lebih bijaksana lagi di dalam menggunakan keuangan kamu Dan kemudian dari sisi usaha Di sini saya sarankan kamu juga harus berhati-hati Karena apa? Karena sepertinya memang akan ada beberapa hambatan-hambatan kecil Yang akan terjadi di hari Minggu sampai dengan besok hari Senin Dan tentunya hal ini harus betul-betul kamu perhatikan Dari sisi usaha kamu Dan memang kalau kita membahas soal usaha yang lebih luas lagi Atau lebih kompleks lagi Memang hambatan tersebut sejauh ini Masih bisa kamu antisipasi dengan sangat baik Tetapi di sisi yang lain Apabila kamu saat ini sedang dalam kondisi yang bekerja Tentunya di sini akan ada tanggung jawab yang melimpah Ketika nanti memasuki hari Senin tanggal 21 Desember tahun 2020 Tetapi walaupun ada tanggung jawab yang melimpah Kamu jangan merasa tidak bisa Tetapi kamu harus menjadikan itu lecutan semangat Untuk bisa menyelesaikan semua tanggung jawab yang ada di dalam sisi pekerjaan kamu Dan kemudian untuk masalah hubungan asmara yang terakhir Tentunya untuk yang sudah berumah tangga dan yang belum berumah tangga Ini adalah dua sisi yang berbeda Apabila kamu saat ini sedang berumah tangga atau sudah berumah tangga Tentunya masalah ekonomi masih menjadi puncak dari permasalahan kamu Karena apa? Untuk kamu yang sudah berumah tangga Secara kebutuhan itu jauh lebih banyak Dibandingkan buat yang belum berumah tangga Sehingga secara diagram yang paling tertinggi adalah masalah ekonomi atau finansial Untuk yang sudah berumah tangga Dan apabila untuk kamu yang belum berumah tangga Yang masih menjadi permasalahan adalah krisis kepercayaan Artinya apa? Antara kamu dengan pasangan itu salah sama saling tidak bisa menjaga kepercayaan Artinya apa? Ada sedikit rasa keraguan-keraguan Yang dimana rasa ragu-ragu yang sedikit itu ketika tidak bisa dikendalikan Maka akan berpotensi menghasilkan keraguan-keraguan yang lebih besar lagi Dan seharusnya keraguan-keraguan yang ada di dalam hubungan asmara kamu ini Harus bisa segera diantisipasi Oke? Jadi kurang lebih seperti ini Pembacaan untuk kamu yang punya Zodiac Aquarius Untuk di hari Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020 Dan kemudian selanjutnya setelah Zodiac Aquarius Saya bacakan buat kamu yang punya Zodiac Pisces Untuk kamu yang punya Zodiac Pisces Di sini ada kartu 3 of Wands Dan kemudian di sebaliknya ada kartu 20 Karma Di sini kalau bisa saya katakan kehidupan Zodiac Pisces Memang masih belum bisa terlepas dari yang namanya masalah Karena apa? Di sini sepertinya masalah-masalah baru pun juga bisa dikatakan cukup muncul Artinya apa? Artinya masalah yang lama saja belum selesai Malah ditambah dengan masalah baru Yang sepertinya di luar dugaan kamu muncul di dalam kehidupan kamu Dan hal ini yang mengakibatkan Mengakibatkan kamu dalam kondisi yang tertekan Dan memang saat ini kondisi kamu sedang dalam kondisi yang sangat depresi Karena apa? Masalah yang lama belum selesai Justru malah sudah ditambah dengan permasalahan-permasalahan yang baru Sehingga hal ini harus betul-betul bisa kamu jadikan suatu antisipasi Supaya masalah yang baru ini tidak berkembang biak menjadi masalah yang memberatkan kamu Dan tentunya seharusnya Di sini kamu harus punya ketegasan Ketegasan untuk apa? Ketegasan untuk menolak masalah Karena apa? Masalah kamu yang lama belum selesai Maka jangan izinkan Jangan izinkan masalah yang baru masuk di dalam kehidupan kamu Dan seharusnya kamu bisa bersikap tegas seperti itu Tetapi pada kenyataannya Memang di sini kamu belum bisa bersikap tegas Karena apa? Karena kamu terlalu lemah di dalam menangkis masalah-masalah yang kemungkinan besar Akan datang di dalam kehidupan kamu Jadi memang saat ini yang kamu butuhkan di hari minggu adalah evaluasi Adalah introspeksi Supaya apa? Supaya masalah yang terjadi Jangan sampai malah memberatkan kamu nanti Ketika memasuki tahun 2021 Dan harusnya memang ini harus segera kamu evaluasi di hari ini Hari minggu tanggal 20 Desember tahun 2020 Dan untuk masalah rezeki Di sini memang harus kamu syukuri tiga hal Three of ones Artinya apa? Di sini secara keuangan Secara usaha Secara pekerjaan Memang tidak terlalu menjadikan sebuah permasalahan yang serius Tetapi Lambat laun Jika kamu tidak bisa menangkis masalah-masalah baru yang muncul di dalam kehidupan kamu Maka kemungkinan besar Kehidupan keuangan kamu Kehidupan pekerjaan kamu Dan kehidupan Usaha kamu Ini nanti akan terganggu Maka dari itu kamu harus betul-betul bersikap bijaksana Untuk menolak setiap permasalahan baru Yang akan muncul di dalam kehidupan kamu Termasuk untuk hubungan asmara Hubungan asmara yang memberatkan kamu adalah Ketika kamu tidak bisa tegas Ketika kamu tidak bisa bijaksana Di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada Di dalam hubungan asmara kamu Dan seharusnya hal ini harus bisa menjadikan Kebijaksanaan dan kedewasaan kamu Di dalam berpikir menghadapi Setiap permasalahan-permasalahan Yang ada di dalam kehidupan kamu Oke Jadi kurang lebih seperti ini Pembacaan untuk kamu yang punya Zodiac Peace Chest Di hari Minggu Tanggal 20 Desember tahun 2020 Lengkap dan akurat Kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Peace Chest Saya bacakan buat kamu yang punya Zodiac Aries Untuk kamu yang punya Zodiac Aries Di sini ada kartu The Ampers Dan kemudian di sebaliknya Ada kartu Tree of Pentacles Artinya apa? Artinya di sini memang ketika kamu sedang bekerja Kamu orangnya tidak bisa diganggu Apalagi dengan suara-suara yang sangat mengganggu Di dalam pekerjaan kamu Dan di sini memang kamu perlu yang namanya Sebuah konsentrasi yang sangat luar biasa Apalagi memang di dalam pekerjaan kamu Dituntut ada tiga hal Yang pertama adalah konsentrasi Kamu tidak bisa diganggu dengan suara sekecil apapun Dan memang terkadang gangguan-gangguan kecil Di dalam pekerjaan kamu Ini memang sangat luar biasa sekali Dan sayangnya adalah Gangguan-gangguan itu adalah gangguan yang berada di dekat kamu Dan ini kamu harus bisa mengantisipasi dan menghilangkan Gangguan-gangguan yang ada Di dalam sisi pekerjaan kamu Karena apa? Tentunya memang di sini secara pekerjaan Kamu sudah bisa bekerja secara dengan baik Tetapi Secara pekerjaan kamu yang lebih luas lagi Yang melibatkan banyak teamwork dan lainnya Sepertinya memang terkadang justru malah kamu sulit berkonsentrasi Atau alias kamu lebih nyaman Untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kamu secara mandiri Alias secara sendiri Justru ketika kamu menyelesaikan pekerjaan kamu secara sendiri Ini bisa terselesaikan dengan sangat baik Itu poin yang pertama Kemudian poin yang kedua Ada kartun The Empress dengan komparasi Tree of Pentacles Artinya apa? Secara rezeki Secara rezeki memang saat ini kondisinya sedang membaik Tidak ada masalah-masalah yang seharusnya kamu khawatirkan Karena apa? Secara kelancaran rezeki Di hari Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020 Termasuk nanti Ketika memasuki hari Senin tanggal 21 Tidak akan ada hambatan-hambatan yang cukup serius Tetapi kamu juga harus memperhatikan Yang namanya segi pengeluaran Karena apa? Di hari Minggu Pengeluaran-pengeluaran kamu ini cenderung tidak terkendali Maka dari ini Bisa saya katakan Untuk hari Minggu Usahakan Kamu bisa lebih mengendalikan Dari sisi pengeluaran kamu Nanti ketika hari Senin Yang harus kamu fokuskan apa? Meningkatkan segi pemasukan kamu Dan untuk hari Minggu ini Tanggal 20 Desember tahun 2020 Kamu harus bisa lebih terkonsentrasi Harus bisa lebih terfokus Untuk apa? Untuk meminimalkan dari sisi pengeluaran kamu Dan kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara Tentunya ketika kita membahas soal hubungan asmara Ada beberapa hal yang cukup serius Salah satunya adalah Di sini kamu dengan pasangan ini Masih belum ada keyakinan yang pas Artinya apa? Lembaran barunya sudah ada Tetapi keyakinannya yang belum ada Nah di sini kamu juga harus yang namanya Meningkatkan keyakinan-keyakinan terhadap hubungan asmara kamu Di dalam hubungan asmara kamu yang lebih luas lagi Kenapa? Kedepannya hubungan asmara kamu ini Membutuhkan yang namanya kejelasan Jika saat ini belum ada kejelasan Maka kamu harus bisa mencari titik tegas Yang dimana hubungan asmara kamu dengan pasangan Bisa mendapatkan sebuah kejelasan Dan seperti inilah Pembacaan untuk kamu yang punya Zodiac Aries Di hari Minggu Tanggal 20 Desember tahun 2020 Lengkap dan akurat Kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Aries Kita bacakan untuk kamu yang punya Zodiac Taurus Untuk hari Minggu Tanggal 20 Desember tahun 2020 Akan seperti apa? Di sini ada kartu Four of Pentacles Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Pentacles Artinya apa? Artinya di sini sepertinya memang Di beberapa hari ke depan Kamu akan mendapatkan beberapa rejeki-rezeki Yang akan kamu dapatkan Nah rejeki yang akan kamu dapatkan ini Tentunya akan datang dari berbagai macam arah Ataupun dari berbagai macam sisi Yang sepertinya memang sudah kamu jalankan Terutama apabila kamu saat ini ada usaha Ataupun kamu yang saat ini sedang dalam kondisi yang bekerja Sepertinya memang dua hal ini adalah salah satu hal Yang memang akan mendatangkan rejeki dari segi keuangan kamu Dan tentunya hal ini harus bisa kamu syukuri Karena dari sisi pekerjaan dan sisi usaha Sepertinya memang akan mendapatkan stimulus Untuk masalah keuangan kamu Tetapi yang memang masih menjadi persoalan utama Yang saat ini terjadi Di dalam kehidupan kamu adalah Uang kamu itu belum sepenuhnya kembali kepada kamu Kenapa saya katakan demikian Satu, secara sisi keuangan Pengeluaran kamu ini bukan untuk kebutuhan kamu Tetapi pengeluaran kamu itu untuk memenuhi kebutuhan orang lain Kenapa saya katakan demikian Karena uang kamu itu terlalu banyak Kamu pinjamkan kepada seseorang Dan saat ini ketika kamu dalam kondisi membutuhkan dana Kondisi membutuhkan keuangan Walaupun akan ada peningkatan Tetapi sepertinya rasa-rasanya sedikit kurang Kurang bukan berarti kamu kurang bersyukur Tetapi kurang secara jumlahnya Maka dari ini kamu juga harus punya ketegasan Ketegasan untuk apa? Ketegasan untuk meminta kembali Uang yang kamu pinjamkan kepada orang lain Dan tentunya hal ini harus segera kamu lakukan Kenapa? Menjelang berakhirnya tahun 2020 Tentunya eskalasi-eskalasi pengeluaran Ini akan semakin membesar Maka dari itu kamu juga harus punya ketegasan Untuk kembali Mengambil apa yang menjadi hak kamu Bukan berarti kamu tidak peduli dengan teman kamu Tetapi kamu juga harus lebih memperhatikan dan peduli Terhadap diri kamu sendiri Dan di sisi yang lain Untuk masalah hubungan asmara Sepertinya memang kalau dari sisi kedewasaan Dari sisi kedewasaan emosi Kedewasaan pemikiran dan sebagainya Antara kamu dengan pasangan Ini bisa sama-sama saling memahami Bisa sama-sama saling mengerti Dan ini memang harus menjadi sebuah Hal yang harus dipertahankan Karena apa? Ketika antara kamu dengan pasangan Bisa sama-sama mengerti Bisa sama-sama memahami Maka ini akan terjadi hal-hal yang sangat bagus Terutama untuk Kelangsungan hubungan asmara kamu ke depannya Dan secara pengelolaan emosi Dan penurunan ego Antara kamu dengan pasangan Ini sangat luar biasa Kenapa saya katakan demikian? Ketika ada masalah Ketika ada masalah Antara kamu dengan pasangan Itu sama-sama bisa menemukan titik temu di tengah Sehingga ketika ada masalah Keduanya tidak sama-sama saling menyalahkan Tetapi justru Antara kamu dengan pasangan Itu bisa sama-sama saling memahami Bisa sama-sama saling menetralisir Permasalahan-permasalahan yang ada Sehingga apa? Sehingga disini saya katakan Antara kamu dengan pasangan Saling menjaga stabilitas Kondusivitas Dari hubungan asmara kamu Dengan pasangan Sehingga hal ini sangat luar biasa sekali Untuk hubungan asmara yang lebih baik Di tahun 2020 Akhir ini Oke Jadi kurang lebih seperti ini Pembacaan untuk kamu yang punya Zodiac Taurus Untuk hari Minggu Tanggal 20 Desember Tahun 2020 Dan kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Taurus Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Gemini Untuk kamu yang punya Zodiac Gemini Disini ada kartu Two of Cup Dan kemudian Disebaliknya Ada kartu Three of Cup Artinya apa? Ada kartu Two of Cup Dan ada kartu Three of Cup Yang artinya apa? Satu hal Kamu harus bisa mempercayai satu orang Jangan mudah percaya kepada siapapun Tetapi kamu harus mempercayai kepada satu orang saja Yang betul-betul bisa menjaga kepercayaan kamu Karena apa? Sejauh ini di tahun 2020 Yang menjadi titik lemah daripada diri kamu Dibandingkan tahun yang lalu Adalah kamu terlalu mudah percaya dengan orang lain Dan ketika Kamu terlalu mudah percaya kepada orang lain Maka hal ini akan mengakibatkan Kamu terlalu mudah untuk dimanfaatkan Dan ketika kamu terlalu mudah untuk dimanfaatkan Maka kekacauan itu akan terjadi dalam kehidupan kamu Dan hal ini seringkali terjadi di tahun 2020 Kesalahannya apa? Karena kamu terlalu percaya dengan orang lain Maka dari itu Kalau bisa saya katakan Alangkah bijaksananya Percaya saja kepada satu orang Yang kamu yakini dia bisa menjaga kepercayaan kamu Jangan mudah terlalu percaya dengan banyak orang Karena apa? Akan sulit sekali mengendalikan banyak orang Nah di tempat kerja kamu pun juga demikian Kamu juga harus bisa memberikan kepercayaan kamu Kepada seseorang yang memang pantas Untuk kamu berikan kepercayaan ya Karena apa? Gangguan-gangguan seperti ini Akan terjadi Akan terjadi di dalam kehidupan kamu Dan memang terkadang Gangguan-gangguan kepercayaan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Itu cukup mengagetkan kamu Dan hal ini harus bisa kamu jadikan suatu Kondisi yang berbalik arah Ketika kamu sudah melakukan kesalahan Maka bagaimana caranya kamu mengubah kesalahan tersebut Supaya tidak terulang kembali Di tahun 2021 nanti pada khususnya Dan untuk sisi yang lain Secara segi pemasukan Secara segi usaha Ataupun Buat kamu yang saat ini sedang bekerja Tentunya peningkatan-peningkatan itu ada Peningkatan-peningkatannya memang tidak terlalu signifikan Tetapi lambat-lambat Tapi pasti Nah disini memang terkadang Kamu itu menganut sistem seperti diesel Pelan-pelan-pelan-pelan Kemudian baru nanti panas Nah seperti itu juga Kondisi usaha kamu Ataupun kondisi keuangan kamu Dan di saat ini Kondisi keuangan kamu Sedang berjalan menuju puncak Sehingga nanti di tahun 2021 awal Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin Ramalan Zodiac Gemini Di bulan Januari 2021 Akan ada peningkatan Dari sisi keuangan kamu Dan hal ini harus kamu jaga Momentum yang pas Momentum yang tepat Untuk kondisi finansial kamu Dan kemudian yang terakhir Ketika kita membahas soal masalah hubungan asmara Tentunya ketika kita membahas soal hubungan asmara Ada beberapa poin-poin yang penting Salah satunya adalah Sikap kamu yang terlalu mengalah dengan pasangan Ini memang bagus Ini memang bagus untuk apa? Untuk menjaga kondusivitas Dari hubungan asmara kamu Akan tetapi Ini akan menjadi sebuah permasalahan Apabila Kamu terlalu sering yang namanya mengalah Karena apa? Ketika kamu terlalu sering mengalah dengan pasangan Maka pasangan kamu terkesan akan bisa mengendalikan kamu Kamu seakan-akan akan bisa dikendalikan oleh pasangan kamu Semau dia Maka dari itu disini saya katakan Mengalah pada saat yang tepat Jadi jangan ketika ada masalah Kamu selalu mengalah Selalu mengalah Dan selalu mengalah Karena apa? Kamu bukan lagunya Seventeen Yang harus selalu mengalah Maka dari itu disini saya katakan Kamu harus bisa tahu Kapan saatnya mengalah Kapan saatnya kamu mengatakan Apa yang sebenarnya kamu rasakan Karena apa? Sejauh ini Kamu terlalu memendam Apa yang saat ini kamu rasakan Kamu tidak bisa mengungkapkan Secara keseluruhan Apa yang saat ini sedang kamu rasakan Dan ini yang menjadi salah satu titik lemah Buat kamu Maka dari ini Mumpung ini hari Minggu Tanggal 20 Desember tahun 2020 Ubahlah hal tersebut Untuk bisa menjadi yang terbaik Versi diri kamu sendiri Oke? Jadi kurang lebih seperti ini Pembacaan untuk kamu yang punya Zodiac Gemini Untuk hari Minggu Tanggal 20 Desember tahun 2020 Lengkap dan akurat Kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Gemini Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Cancer Disini ada kartu The Judgment Dan kemudian disebaliknya Ada kartu Queen of Swords Oke? Tentunya di dalam kehidupan manusia Di dalam kehidupan siapapun Pasti akan ada pihak yang pro Dan akan ada pihak yang kontra Nah, di saat ini Di hari Minggu Tanggal 20 Desember tahun 2020 ini Usahakan kamu fokus kepada pihak yang pro Dengan kamu Daripada kamu memikirkan Orang-orang yang kontra dengan kamu Itu malah akan menambah beban Dari diri kamu sendiri Nah, memang disini Dari sisi lingkungan terdekat kamu Ada banyak sekali Pihak-pihak Ataupun orang-orang yang kontra dengan kamu Yang tidak sepemahaman dengan kamu Bahkan saya katakan Di dalam hubungan asmara kamu sekalipun Kamu dengan pasangan itu Tidak sama-sama menemukan satu visi yang sama Atau bisa saya katakan Kamu dengan pasangan itu Ada dua sisi yang berbeda Makanya sering terjadi kesalahpahaman Sering terjadi pertengkaran Yang seharusnya Tidak perlu terjadi Maka dari ini saya katakan Kamu harus bisa menyamakan persepsi Antara kamu dengan pasangan Memang pasangan kamu melakukan kesalahan Di sisi yang lain Kamu pun juga pasti pernah Yang namanya melakukan kesalahan Tetapi bagaimana caranya Dari kesalahan tersebut Bisa sama-sama saling Ditemukan solusinya Bukan malah saling dipermasalahkan Untuk membesar-besarkan masalah yang sebenarnya Tidak perlu terjadi Di dalam kehidupan kamu Itu poin yang pertama Kemudian poin yang kedua Dari sisi usaha Ataupun dari sisi pekerjaan Tentunya akan ada Banyak sekali pihak-pihak Yang tidak suka Dengan kehadiran kamu Tetapi disini Kamu tidak usah terlalu memikirkan Orang-orang yang membenci kamu Karena apa? Akan sangat sayang sekali Waktu kamu Untuk memikirkan Hal-hal yang Seperti itu Maka dari ini Fokuslah kepada Orang-orang yang kamu sayangi Fokuslah kepada orang-orang Yang kamu cintai Dan mencintai kamu Untuk kamu upayakan Membahagiakan mereka Jangan pikirkan Hal-hal yang membuat kamu Berpikir secara negatif Maka dari ini Saya katakan Hal-hal yang bersikap kontra Hal-hal yang bersifat kontradiktif Dengan kehidupan kamu Termasuk penilaian orang lain Jangan terlalu Kamu pikirkan Secara Berlebihan Dan poin yang terakhir Secara kondisi keuangan Secara garis lurus Finansial Di hari ini Bisa saya katakan Cukup stabil Walaupun hari ini Adalah hari Minggu Tetapi kondisi Dari kondisi keuangan kamu Saat ini Sedang dalam kondisi yang baik Dan hal ini Harus kamu syukuri Kenapa saya katakan demikian Karena memang Walaupun banyak pengeluaran Tetapi stabilitas Dari pemasukan kamu Hari ini Sangat terjaga sekali Oke Pokoknya hari ini Tetap selalu semangat Dan sukses selalu Untuk hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 Lengkap dan akurat Untuk kamu yang punya Zodiac Cancer Kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Cancer Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Leo Disini ada Kartu The Moon Dan kemudian Di sebaliknya Ada kartu King of Cup Artinya apa? Artinya Buat kamu Dari sisi keuangan Ada sebuah Pemasukan-pemasukan Yang cukup besar Dibandingkan dengan Minggu yang lalu Tetapi disini Memang dari sisi Pengeluaran Terkadang kamu masih Dalam kondisi Yang dilema Antara Memprioritaskan Kebutuhan kamu Terlebih dahulu Atau Memprioritaskan Kebutuhan keluarga kamu Dan disini Memang suka Tidak suka Mau tidak mau Kamu selalu Memprioritaskan Kondisi keluarga kamu Karena apa? Di satu sisi Kamu memang selalu Mengutamakan tanggung jawab kamu Kamu menyadari Bahwa kamu ini Ada banyak tanggung jawab Termasuk tanggung jawab Terhadap keluarga kamu Jadi mau tidak mau Suka tidak suka Kamu akan berusaha Untuk memenuhi Kebahagiaan keluarga kamu Terlebih dahulu Dibandingkan Dengan kepentingan kamu Walaupun terkadang Hal ini cukup menyiksa Bagi diri kamu Tetapi ini memang Sudah menjadi Kitahnya Dari kamu yang punya Zodiak Leo Dan tentunya Hal ini Semoga saja Saya doakan Buat kamu yang punya Zodiak Leo Rezeki kamu selalu Melimpah Sehingga apa? Kamu bisa mencukupi Kebutuhan keluarga kamu Dan juga bisa mencukupi Kebutuhan kamu Dan kemudian Dari sisi emosi Dari sisi emosi Sejak hari Jumat Sabtu Dan hari ini Hari Minggu Memang terkadang Emosi kamu ini Tidak menampakkan Satu sisi yang stabil Kenapa saya katakan Demikian? Karena selalu saja Ada pihak-pihak Yang berusaha Untuk memancing Emosi kamu Baik di dalam Lingkungan sosial kamu Di dalam lingkungan Pekerjaan kamu Ataupun bahkan Di dalam lingkungan Asmara kamu Dan hal ini Sepertinya memang Terkadang menjadikan Kamu ini cukup Mengelus dada Nah kenapa Kamu mengelus dada Karena kamu sedang Dalam proses Untuk menahan Emosi Tetapi ketika Emosi itu Sudah memuncak Emosi itu Berada di level Yang tertinggi Maka kamu akan Seperti singa Yang marah Singa yang kelaparan Yang akan meluapkan Amarah kamu Kepada siapapun Yang ada di dekat kamu Nah hal ini Yang harus bisa Kamu hindari Makanya disini Jangan pernah Yang namanya Memancing emosi Dari zodiac Leo itu sendiri Karena apa Ketika Leo Sudah emosi Leo sudah marah Ini akan menjadikan Hal yang sangat Amat sangat Berbahaya Dan di sisi yang lain Hubungan Asmara pun Seharusnya demikian Pasangan kamu Seharusnya juga Bisa yang namanya Memahami situasi Emosi kamu Karena apa Sejauh ini Kondisinya adalah Antara kamu Dengan pasangan Kamu bisa memahami Pasangan kamu Tetapi Pasangan kamu Tidak bisa Yang namanya Memahami diri kamu Sehingga apa Sehingga disini Pasangan kamu itu Seakan-akan dalam Kondisi yang Belum bisa Mengerti kamu Secara Keseluruhan Dan hal ini Harus bisa Dikomunikasikan Harus bisa Dibicarakan Supaya tidak tercipta Suatu permasalahan Di dalam hubungan Asmara kamu Khususnya Untuk hari minggu Tanggal 20 Desember Tahun 2020 Oke Kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Leo Saya bacakan Buat kamu yang Punya Zodiac Virgo Untuk kamu yang Punya Zodiac Virgo Disini ada Kartu Four of Cups Dan kemudian Di sebaliknya Ada kartu Five of Swords Di sisi yang lain Memang terkadang Kamu ini Masih belum bisa Masih belum bisa Menentukan Menentukan Arah kemana Kamu akan Melangkah Dan ini Sudah memasuki Fase akhir Tahun 2020 Akan tetapi Kamu masih Belum bisa Menemukan Arah dan tujuan Dan hal ini Kalau bisa Saya katakan Cukup menjadi Dilema tersendiri Buat kamu Karena apa Sudah memasuki Fase akhir Di tahun 2020 Tetapi Kamu masih Belum bisa Menentukan Arah dan tujuan Kamu Di tahun 2021 Nanti Akan seperti Apa Nah Hal ini Akan sangat Berbahaya Sekali Apabila Kamu masih Dalam Zona Nyaman Kamu Makanya Selalu Saya katakan Manfaatkan Momentum Yang pas Manfaatkan Momentum Yang tepat Jangan sampai Kamu bertahan Di zona Nyaman Kamu Ketika Nanti Memasuki Tahun 2021 Kuncinya Cuma Satu Manfaatkan Momentum Yang ada Kalau Kamu tidak Bisa Memanfaatkan Momentum Maka Kamu tidak Akan Pernah Bisa Keluar 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 Dari Zona Nyaman Kamu Dan Saat Ini Kamu Terlalu Nyaman Terlalu Terlelap Di Dalam Zona Nyaman Kamu Dan Ini Kamu Harus Keluar Dari Zona Nyaman Tersebut Jangan Sampai Jangan Sampai Ketika Kamu Terlalu Nyaman Dengan Zona Nyaman Kamu Justru Malah Akan Menjadi Bumerang Tersendiri Buat Kamu Maka Dari Ini Saya Katakan Kamu Harus Punya Ketegasan Atas Diri Kamu Sendiri Itu Poin Yang Pertama Yang Penting Kemudian Poin Yang Kedua Dari Sisi Hubungan Asmara Dari Sisi Hubungan Asmara Memang Terkadang Kamu Merasa Tertekan Kenapa Saya Katakan Demikian Karena Tekanan Tentutan Tuntutan Dari Pasangan Kamu Ini Semakin Terasa Ini Semakin Membesar Tetapi Disini Sayangnya Adalah Antara Pikiran Dengan Perasaan Kamu Itu Tidak Bisa Sinkron Di Dalam Menjalankan Tuntutan Demi Tuntutan Dari Pasangan Kamu Sehingga Apa Kamu Tidak Mendapatkan Kebahagiaan Tetapi Justru Malah Mendapatkan Tekanan Demi Tekanan Dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Hal Ini Akan Sangat Membahagia Membahayakan Sengali Maksudnya Akan Sangat Membahayakan Sengali Bagi Diri Kamu Sendiri Secara Aspek Psikologis Maupun Aspek Aspek Yang Lainnya Dan Untuk Masalah Keuangan Memang Disini Menjelang Berakhirnya Tahun 2020 Kamu Akan Dipusingkan Dengan Banyaknya Pengeluaran Yang Silih Berganti Datang Kenapa Saya Katakan Kamu Akan Dipusingkan Dengan Masalah Ini Karena Kebutuhan Semakin Banyak Kebutuhan Semakin Melebar Tetapi Kamu Hanya Mengandalkan Satu Sumber Pemasukan Saja Dan Ini Tidak Bisa Nutup Keuangan Kamu Secara Keseluruhan Maka Dari Ini Saya Katakan Kamu Harus Bisa Berhemat Setidaknya Sampai Dengan Tahun 2020 Ini Berakhir Oke Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Pembacaan Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Virgo Untuk Hari Minggu Tanggal 20 Desember Tahun 2020 Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Virgo Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Libra Disini Ada Kartu Four Of Wands Dan Kemudian Disebaliknya Ada Kartu Pack Of Swords Satu Hal Yang Paling Utama Yang Saat Ini Terjadi Jangan Sampai Kekacauan Masalah Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Terbawa Di Akhir Tahun 2020 Kenapa Saya Katakan Demikian Satu Masalah Masalah Sejak Bulan Oktober Tahun 2020 Perlahan-lahan Sudah Mulai Selesai Dan Saat Ini Ketika Memasuki Fase-fase Akhir Tahun 2020 Ada Potensi Yang Muncul Terhadap Masalah Yang Baru Maka Dari Ini Kamu Harus Bisa Yang Namanya Punya Ketegasan Untuk Apa Untuk Menghindari Masalah Yang Baru Yang Akan Muncul Di Dalam Kehidupan Kamu Terutama Untuk Masalah Keuangan Dan Disini Menjelang Berakhirnya Tahun 2020 Kondisi Keuangan Kamu Itu Sepertinya Akan Ada Banyak Gangguan Sehingga Menyebabkan Stabilitas Ekonomi Kamu Sedikit Terganggu Terutama Menjelang Akhir Tahun 2020 Ini Dan Hal Ini Harus Bisa Kamu Atasi Kemudian Di Sisi Yang Lain Dari Segi Emosi Dan Perasaan Tentunya Ada Beberapa Poin Penting Yang Terjadi Yang Pertama Adalah Ketika Kamu Menemui Satu Masalah Usahakan Jangan Terlalu Mencampur Adukan Menjadi Satu Karena Apa Yang Menjadi Persoalan Saat Ini Adalah Ketika Kamu Terlalu Mencampurkan Semua Masalah Menjadi Satu Justru Malah Akan Menciptakan Kekacauan Kekacauan Di Dalam Kehidupan Kamu Nah Maka Dari Ini Kamu Harus Bisa Memisah Misahkan Masalah Jangan Semuanya Kamu Campur Menjadi Satu Sehingga Memunculkan Persoalan Persoalan Yang Baru Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Yang Terakhir Untuk Masalah Hubungan Asmara Kalau Kita Membahas Soal Hubungan Asmara Tentunya Tidak Akan Ada Habisnya Karena Apa Akan Ada Cerita Cerita Yang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Salah Satunya Adalah Ketika Saat Ini Posisinya Saat Ini Adalah Kamu Dengan Pasangan Itu Sedang Berada Di Dalam Fase Saling Menyelami Kesalahan Kesalahan Yang Terjadi Karena Apa Sepertinya Memang Ada Sekat Yang Memisahkan Antara Kamu Dengan Pasangan Ada Masalah Yang Tidak Bisa Terungkapkan Sehingga Apa Kamu Menyimpan Masalah Kamu Sendiri Dan Pasangan Kamu Juga Menyimpan Masalah Sendiri Sehingga Antara Keduanya Sama Menyimpan Masalah Dan Antara Keduanya Ketika Sama Sama Menyimpan Masalah Tentunya Hal Ini Akan Menjadi Hal Yang Sangat Berbahaya Ketika Tidak Ada Keterbukaan Yang Saling Mengungkapkan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Di Dalam Permasalahan Hubungan Asmara Kamu Dan Disini Sebenarnya Kuncinya Cukup Simple Cukup Sederhana Yaitu Ketika Kamu Dengan Pasangan Bisa Sama Saling Terbuka Bisa Sama Saling Mengungkapkan Apa Sih Yang Sebenarnya Dirasakan Apa Sih Yang Sebenarnya Terjadi Maka Ini Akan Mengurangi Intensitas Intensitas Tekanan Yang Ada Dalam Hubungan Asmara Kamu Baik Kamu Yang Sudah Menikah Ataupun Kamu Yang Saat Ini Belum Menikah Oke Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Pembacaan Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Libra Untuk Hari Minggu Tanggal 20 Desember Tahun 2020 Lengkap Dan Akurat Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Libra Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Di Sini Ada Kartu Ace Of Pentacles Dan Kemudian Di Sini Ada Kartu Six Of Sword Artinya Apa Pertama Yang Harus Kamu Perbaiki Di Hari Minggu Tanggal 20 Desember Tahun 2020 Adalah Sisi Keuangan Kamu Karena Apa Sejak Akhir November Tahun 2020 Sisi Keuangan Kamu Itu Ada Penurunan Penurunan Yang Cukup Drastis Nah Maka Dari Ini Kalau Bisa Saya Katakan Kamu Harus Bisa Lebih Terfokus Untuk Apa Untuk Memperbaiki Sisi Finansial Kamu Terlebih Dahulu Caranya Bagaimana Tingkatkan Intensitas Kerja Kamu Tingkatkan Frekuensi Usaha Kamu Untuk Apa Untuk Bisa Menghasilkan Pundi Pundi Rupiah Di Dalam Kehidupan Kamu Walaupun Pada Kenyataannya Pada Kenyataannya Saya Katakan Akan Ada Beberapa Masalah Yang Akan Kamu Temui Di Dalam Pekerjaan Ataupun Usaha Kamu Tetapi Kamu Harus Tetap Bisa Bertahan Karena Apa Kalau Kamu Masih Bisa Tetap Bertahan Setidaknya Sampai Dengan Tahun 2020 Berakhir Maka Kamu Akan Mendapatkan Kelancaran Kelancaran Rezeki Yang Akan Kamu Temukan Dan Hal Ini Sedang Kamu Upayakan Secara Sisi Keuangan Kamu Sedang Berusaha Untuk Membuka Keran Rezeki Yang Lainnya Karena Apa Satu Keran Rezeki Kamu Seakan Akan Mandek Karena Apa Banyaknya Permasalahan Permasalahan Yang Menumpuk Di Dalam Pipa Rezeki Kamu Dan Saat Ini Kamu Sedang Berusaha Keran Pemasukan Saja Tetapi Kamu Mencari Keran Pemasukan Yang Lainnya Untuk Menopang Kondisi Ekonomi Kamu Secara Keseluruhan Apalagi Dari Sisi Pekerjaan Sampai Dengan Saat Ini Belum Ada Kejelasan Yang Bisa Menentukan Arah Dan Tujuan Kamu Di Saya Katakan Cukup Label Terkadang Sepi Banget Terkadang Juga Tidak Rame Rame Banget Sehingga Apa Ini Menyebabkan Kamu Dalam Situasi Yang Dilema Apakah Usaha Ini Menjanjikan Atau Tidak Tetapi Saya Katakan Disini Saya Sarankan Kamu Harus Terus Melangkah Apapun Yang Terjadi Kamu Harus Terus Melangkah Karena Disini Tidak Ada Pilihan Lain Kecuali Kamu Terus Melangkah Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Semoga Saya Doakan Langkah Kamu Selalu Diberikan Kemudahan Serta Kelancaran Dan Yang Terakhir Untuk Masalah Hubungan Asmara Hal Yang Paling Penting Saat Ini Adalah Sama Sama Bisa Saling Memahami Kenapa Saya Katakan Sama Sama Bisa Saling Memahami Karena Tentunya Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Akan Ada Konflik Karena Apa Sekarang Saatnya Penting Untuk Sama Saling Melihat Situasi Yang Terjadi Kalau Sama Saling Mengedepankan Ego Sama Saling Mengedepankan Emosi Maka Tidak Akan Ketemu Titik Temu Dari Masalah Yang Kamu Hadapi Maka Dari Ini Saya Katakan Salah Satu Ketika Ada Masalah Harus Mengalah Baik Itu Kamu Ataupun Pasangan Kamu Supaya Apa Tercipta Situasi Di Hari Minggu Tanggal 20 Desember Tahun 2020 Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Scorpio Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Sagittarius Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Sagittarius Ada Kartu Pack of Wands Dan Kemudian Disebaliknya Ada Kartu Pack of Cup Ada Beberapa Poin Penting Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Sagittarius Di Hari Minggu Tanggal 20 Desember Tahun 2020 Ini Salah Satunya Adalah Hal Yang Pertama Disini Ada Kartu Pack of Wands Yang Artinya Apa Artinya Kamu Harus Bisa Mengendalikan Kecemasan Memang Disini Kalau Bicara Soal Masalah Selama Kau Masih Hidup Kamu Akan Mendapatkan Berbagai Macam Permasalahan Dalam Kehidupan Kamu Maka Dari Ini Kamu Harus Bisa Mengendalikan Kecemasan Kemudian Kamu Harus Bisa Mengendalikan Kekhawatiran Karena Apa Disini Jujur Jujuran Saja Buat Kamu Yang Punya Zodiak Sagittarius Kamu Saat Ini Sedang Dalam Kondisi Yang Cemas Cemas Untuk Masalah Keuangan Kamu Cemas Untuk Kehidupan Kamu Di Tahun 2021 Sehingga Apa Ketika Ada Kecemasan Maka Juga Akan Berbarengan Dengan Rasa Kekhawatiran Nah Ketika Kecemasan Dan Kekhawatiran Pas Oleh Ombak Kecemasan Dan Kekhawatiran Cemas Boleh Khawatir Boleh Tetapi Pastikan Itu Dalam Takaran Yang Pas Sayangnya Adalah Disini Takaran Kecemasan Kamu Takaran Kekhawatiran Kamu Ini Sudah Overload Sehingga Apa Kamu Terlalu Berada Dalam Situasi Yang Overthinking Tahun 2021 Nanti Akan Seperti Apa Ya Nanti Masalahnya Akan Seperti Apa Belum Terjadi Tetapi Kamu Sudah Takut Duluan Sehingga Hal Ini Mengakibatkan Adanya Sebuah Tekanan Yang Cukup Terasa Walaupun Memang Tekanan Tersebut Belum Kamu Temui Di Dalam Kehidupan Kamu Tetapi Ini Cukup Mengganggu Juga Untuk Masalah Usaha Kamu Dan Masalah Pekerjaan Kamu Karena Apa Hari Kamu Dipenuhi Dengan Rasa Kecemasan Dan Rasa Kekhawatiran Nantinya Akan Seperti Bisa Dikatakan Cukup Baik Walaupun Memang Terkadang Ada Beberapa Pengeluaran Pengeluaran Tetapi Sejauh Ini Masih Bisa Teratasi Dengan Baik Tetapi Sayangnya Kelemahan Kamu Adalah Untuk Sisi Pengeluaran Terkadang Ketika Kamu Bisa Mengendalikan Ini Sangat Baik Sekali Tetapi Sayangnya Ketika Kamu Tidak Bisa Mengendalikan Keuangan Kamu Dengan Baik Justru Ini Yang Meningkatkan Intensitas Permasalahan Dalam Sisi Finansial Kamu Dan Ditambah Lagi Untuk Sisi Hubungan Asmara Terkadang Antara Kamu Dengan Pasangan Pasangan Kamu Sifatnya Terlalu Kekanak Kanakan Terlalu Childish Katakanlah Seperti Itu Sehingga Apa Tertaksanya Kamu Terlalu Mengayomi Pasangan Kamu Kamu Terlalu Mentolelir Kesalahan Dari Pasangan Kamu Sehingga Apa Terkadang Hubungan Hal ini Mengakibatkan Apa Mengakibatkan Terkadang Terjadi Difusi Di antara Kamu Dan Pasangan Kamu Tetapi Sejauh Ini Walaupun Ada Perbedaan Walaupun Ada Permasalahan Antara Kamu Dengan Pasangan Tetapi Masih Bisa Saling Berkomunikasi Dengan Baik Dan Cara Penyampaian Pun Juga Dengan Baik Sehingga Walaupun Ada Masalah Tetapi Masalah Tersebut Tidak Sampai Menimbulkan Permasalahan Permasalahan Yang Berkelanjutan Di dalam Hubungan Asmara Kamu Oke Jadi Kurang lebih Seperti ini Pembacaan Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Sagittarius Untuk Hari Minggu Tanggal 20 Desember Tahun 2020 Lengkap Dan Akurat Dan Selesai Sudah Pembacaan Zodiac Hari Ini Hari Minggu Tanggal 20 Desember Tahun 2020 Lengkap Dan Akurat Cocok Tidak Cocok Resonet Tidak Resonet Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Kamu Dan Buat Kamu Yang Mau Bertanya Silahkan Tulis Di Komentar Pasti Secara Real Time Saya Akan Menjawab Semua Komentar Yang Masuk Di Kolom Komentar Dan Buat Yang Sudah Whatsapp Sudah Kirim Pesan Di Facebook Maupun Di Instagram Mohon Bersabar Nanti Akan Segera Saya Jawab Satu Per Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dining Pangas Tuti Jaya Hadi Dining Rat Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa